Aksi Ari Febriand, yang merupakan pejabat Pertamina menuai banyak sorotan. Tak terkecuali dari aparat kepolisian karena tinggah songongnya yang meludahi pemobil yang menegurnya karena parkir di tengah jalan. Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat, 5 April 2024, sore atau menjelang waktu berbuka puasa. Peristiwa bermula saat seorang pengemudi HRV bernama Ari Febriand memarkirkan mobilnya di tengah jalan ketika hendak membeli gorengan. Mobil HRV tersebut menghalangi laju kendaraan di belakangnya karena ruas jalan yang sempit. Saat ditegur oleh pengendara lain, pengemudi HRV itu malah bersikap arogan. Ia meludah dibarengi raut wajah yang menantang terhadap pengguna jalan yang menegurnya. Terkait hal INJ, Kapolsek Pesanggrahan Kompol Tejo Asmoro mengatakan, pihaknya belum menerima laporan terkait peristiwa tersebut. Tidak ada ya, kalau ada yang dirugikan pasti laporan, kata Tejo saat dikonfirmasi, Minggu, 7 April 2024. Meski demikian, Tejo menyinggung soal etika berkendara. Ia mengimbau para pengguna jalan bisa saling menghormati saat berkendara. Etika sopan santun saja itu orang. Ia saling jaga etika sopan santun dalam berkendara, bersabar, supaya semua diberikan keselamatan, ujar dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!